Halo Smart Listeners, saya Tasha Rustama dalam Smart News Update edisi hari Rabu 14 Februari 2024. Smart Listeners, Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara terkorup di kelompok ASEAN 2023. Ini terlihat dari laporan Transparency International atau TI, dan laporan ini menyebutkan bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin, dari skala 0 hingga 100 poin pada 2023. Skor ini stagnan sejak 2022. Ada pun rata-rata skor IPK Global 43 poin pada 2023. Ini berarti skor Indonesia lebih buruk dari standar global. Di kelompok ASEAN, capaian buruk itu membuat Indonesia menjadi negara terkorup keempat. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan sejumlah fasilitas khusus untuk menangani calon legislatif atau caleg yang gagal pada pemilu 2024. Penanganan itu juga merupakan tindakan antisipasi terhadap peserta pemilu yang berpotensi mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Ani Ruspitawati mengatakan, Dinkes menyiapkan psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta. Berita terakhir, Menteri BUMN, Arik Thohir mengatakan, Kenaikan harga pangan terjadi di seluruh dunia tidak hanya di Indonesia. Salah satunya terjadi kenaikan harga pada komoditas beras. Ia menuturkan yang menjadi faktor mahalnya harga pangan adalah kondisi geopolitik yang memanas di sejumlah negara. Salah satunya adalah perang di Gaza. Kondisi ini pun mengganggu proses distribusi pangan. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update edisi berikutnya.